Hai dari stok terbaru teman-teman ya di kiosnya Masuri ada pijantung tasmak nih stoknya lagi aman banget yang dicari silahkan ya dan untuk jenis burung tembakan dari pursil shogon juga tersedia stoknya aman juga penampakan untuk stok berikutnya salah satunya ada jenis burung pijantung gunung ini banyak nih teman-teman ada juga untuk jenis burung pijantung pisangnya ini terpantau ada burung masran handal nih teman-teman ya dari jenis burung sepah raja ini stoknya lagi aman ada yang metalik dan ada juga untuk yang trotol teman-teman sebelahnya ini juga ada dari jenis burung di merak oh yang ini kolibri merak nih teman-teman ya yang ini untuk sepah raja trotolnya udah nampak ya untuk warna trotol dari warna merahnya penampakan berikutnya ini ada stok dari ciung batu teman-teman ya stoknya juga di pantau aman dan sebelah kiri ini ada cici lurik salah satu burung masran dan informasi teman-teman untuk jenis burung musiman ini kayaknya di akhir-akhir bulan ini ya kalau kata Masurudi ini burung musiman yang terakhir keluar nih teman-teman jadi silahkan ya yang lagi cari atau mau coba rawat untuk jenis burung cici luriknya untuk hari ini teman-teman menurut informasi dari pemilik giosnya lagi ada bongkaran ya kita mau coba silaturahmi ke giosnya Mas Rudi dan ini dia untuk lokasinya untuk dukungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya Terima kasih Assalamualaikum Mas Rudi Waalaikumsalam Om gimana kabarnya Alhamdulillah baik sekali selalu ya sehatlah pokoknya jadi kita mau informasikan kembali buat para teman-teman ya untuk hari ini stok bagaimana mas Rudi stoknya pokoknya lengkap lengkap banget oke nanti kita pantau penasaran lihat sampai habis baik nah untuk info kirim-kirimnya gimana nih kirim-kirim seperti biasa sudah boleh tabel kita COD kan luar sudah boleh tabel kita kirim oke pastinya siap membantu ya siap pokoknya tetek tetek teteknya masih kecil om hahaha tuker tambah iya terima kan nih terima om sarannya yang kiri juga boleh om oke sarannya apa sarannya yang penting ini saling cocok aja saja ya oke kalau minus nggak masalah Mas Rudi ya minus-minus lihat minusnya lah oke lihat minusnya ya yang penting cocok tambahannya lah iya yang penting cocok tambah dan untuk sisi harga di kiosnya Mas Rudi pokoknya boleh digoyang Mas Rudi ya boleh kalau goyangnya jangan lama-lama jangan lama-lama hahaha oke jadi untuk hari ini kita mau pantau untuk stok yang tersedia Mas Rudi kita langsung pantau saja ya Mas ya semangat Om sepilih pertama dimulai dari jenis burung sogon atau sogon kondong teman-teman pantauan hari ini juga lagi tersedia ya kalau untuk nonton berapa sih Mas Rudi 35 seperti biasa 35 saja teman-temannya untuk yang kelamin jantan dari sogonnya dan dibawahnya terpantau untuk stok yang terbaru nambah banyak lagi teman-teman dari jenis burung pijantung tasmak ini baru datang semua nih oke baru datang semua ya dulu udah habis udah habis notanya kenapa ini masih biasa 125 125 ribuan saja teman-temannya atau pipi kuning atau pijantung pipi kuning ya baik ada juga untuk dari pijantung pisangnya ya pijantung pisang stok juga aman nah tinggal merapat yang lagi cari pijantung pisangnya berapa pijantung pisang 35 35 saja teman-teman dari pijantung pisangnya selengkapnya ada juga untuk pijantung gunung teman-temannya nah ini stoknya juga aman nih berapa nih Mas Rudi ini sekarang harganya jadi 85 85 biasanya kan 75 ada kenaikan sih baik jadi lagi ada kenaikan ya khusus ini doang khusus untuk pijantung gunung saja sama nanti ada di dalam orang-orang Tandoraemon ya karena barang lagi susah gitu ya Oke jadi stok juga aman teman-teman dari pijantung gunungnya dilanjut ke bawah ada burung masran dari flamboyan ya dan untuk nota per ekor berapa mas 2525 ribuan untuk burung flamboyan ya teman-teman geser ke bawah terpantau ada jenis burung kerbas nah ini kerbas yang alis putih atau kerbas besar rekor berapa maksud nih 25 sama ya teman-teman untuk nota di bandrol 25000 semuanya bisa kurang lah itu masih bisa kurang lagi semuanya ya sudah harga yang murah masih bisa kurang semuanya dilanjut ke opior opior Jawa ya ya cocah gentong nih stoknya aman banget teman-teman Kenapa nih perekornya Mas oh 1,5 1,5 Oke 15000 ya baik teman-teman 15000 ya stoknya aman dengan berapa dan dipantau dan disini juga tersedia teman-teman untuk jenis burung luntur luntur harimau luntur harimau luntur harimau atau sebutan lainnya srogon ya mas ya berapa sih mas 150 150.000 teman-teman dari luntur harimau nya ya selengkapnya kita bergeser ke jenis burung jiwa teman-teman dicampur dengan mantenan mini ya kalau untuk siwa per ekor kena berapa masih lebih 20 20 Oh bahasanya udah beda lagi teman-teman ya 20.000 saja teman-teman dicampur dengan mantenan mini ini kalau yang betina berapa Mas Redi manden mini betina 15 jantannya 30 jantannya 30 teman-temannya dari mantenan mini nani stok siwa hari ini pokoknya aman banget teman-teman baru dateng baru dateng ya banyak pilihannya selalu ready gimana selalu ready Oke dibawahnya terpantau ada burung masaran dari pelatuk eh sampit sampit atau beras atau beras nani stoknya pokoknya nggak diragukan teman-teman kalau jenis burung pelatuk sampitnya disini stok pelatuk nggak pernah kosong stok pelatuk nggak pernah kosong teman-teman ya kalau untuk note per ekor kena berapa nih 90 ribu 90 ribuan saja teman-teman dari pelatuk sampit masih digoyang ambil partai tak kasih lebih murah nah ini ambil partai harganya lebih murah banget katanya ya minimal berapa ekor partainya Mas Redi partai minimal itu 20 ekor 20 ekor ya kalau grosir 5 ekor boleh 3 atau 5 ekor 3 atau 5 oke untuk grosiran teman-teman ya nanti harga partai harga dari grosir langsung rapat atau langsung aloh-aloh teman-teman ya bisa dibisik-bisik tetangga teman-teman harganya pasti lebih terjangkau berlanjut ke jenis burung kancilan atau pelatuk topi hitamnya dan untuk nota per ekor cukup dibanderol berapa Mas Rudi 235 35 Baik 35 ya untuk kancilan teman-teman dan diatasnya ada kaso-kaso ya kaso-kaso besar kaso-kaso besar nah ini kalau udah kasor juga enak juga buat maskeran teman-teman stoknya pokoknya aman banget untuk kaso-kasonya perekornya kena berapa Mas Rudi selawih 25.000 teman-teman ya untuk kaso-kaso besarnya dilanjut ke jenis burung apa sih yang ini masuk itu ramahnya dicilurik lagi tersedia juga ya nah ini di akhir musim di akhir musim nih Cilurik sama Sincan ini lagi di akhir musim nah ini teman-teman ya jadi buat para teman kejomania yang lagi cari jenis burung Cilurik atau Sincan krak basi alis hitam nih di akhir musim ya mumpung lagi tersedia yang banyak di rumah Oke nanti tiga bulan lagi dijual pasti harganya harganya mahal ya apalagi udah speknya spek kasoran teman-teman ya jadikan investasi investasi teman-teman kalau untuk Cilurik berapa Mas Rudi ini harga masih sama 90.000 90.000an teman-teman ya dari jenis burung Ciluriknya Oke dilanjut ke apa nih cium gak cium air cium air berapa nih Mas Rudi 35.000 teman-teman dari jenis burung cium airnya dibawahnya juga terpantau ada cipat ya cipati yang biasa atau yang merah Oh yang merah berapa nih Mas Rudi 65.000 teman-teman dari cipati merahnya Oke dan di sebelah kirinya akhirnya ada cikrak kutub berapa Anak Rudi itu 25 25 kalau kalau pare-parenya pare-parenya 3535 baik nah kita bergeser lagi teman-teman terpantau ada stok dari jenis burung cucak jenggot mini nanti salah satu burung masaran kecilnya dan untuk lontak masih sama Mas Rudi sama 25 ya baik dari jenggot mini teman-teman ya yang lebihin kita terima Oke nah ada juga teman-teman stok dari tepus pipi peraknya ya atau kasu-kasu mini kalau untuk berapa Mas Rudi 15.000 Baik untuk tepus pipi peraknya dilanjut ke atas ada kipasan jawa nota perekor berapa Mas 35 35 dari kipasan jawanya dan selengkapnya terpantau ada jenis burung ini perenjak ya ya ini juga ada kipasan kipasan bukit Oke kipasan bukit nanti kita pantau teman-teman nanti untuk perenjak ada atas ada bawah berapa Mas Rudi ini pernya atas ada dua jenis baik ini jawa sama sumatra ya yang jawa itu harganya 25 25 kalau Sumatra yang kelabu wawah abu itu 30 30 jadi perenjak pelabu harganya dari 25 sampai 30 ya KTP Jawa dan Sumatra teman-teman yang bawah juga tersedia berapaan kalau yang bawah 20.000 20 ribuan saja ya dari perenjak bawahnya selengkapnya ada tepus tunggir merah tampilannya seperti ini teman-teman dan untuk nota perekor kena berapa Mas Rudi 11 110 110 perekor ya sebelah kanannya ada jenis burung apa ini Mas Rudi itu anis nila atau anis bintang anis bintang baik ini sepasang sepasang ya ini yang betina ini yang jantan kalau yang jantan berapa Mas Rudi 100 kalau yang betina 50 baik teman-temannya dari anis bintang atau yang sering disebut singcoang bintang anis nila berlanjut ke kipasan bukit teman-teman ya yang mau koleksi atau coba rawat hari ini terpantau tersedia di kiosnya Mas Rudi dan untuk harga perekor berapa Mas itu 50 Rp 50.000 dari kipasan bukitnya teman-teman bergeser ke sebelah kanannya tersedia ada jenis burung apa Mas Rudi itu merah kolibri merah ini hijauan atau trotol trotol semua gak ada hijauannya trotol semua Oh iya teman-teman ini ada juga yang nama kitab ini sepah raja ini ada sepah raja Oh ini sepah rajanya ya sepah raja trotol metalik aja metalik juga tersedia Oke kalau untuk merak berapa nih Mas Rudi merahnya 100 merahnya 100 ribu ya teman-teman Oke kalau untuk sepah raja juga terpantau ada yang trotol dan ada juga untuk yang sudah metalik seperti ini teman-teman ya dan untuk pemasaran handal juga teman-teman ya jadi burung sepah raja yang ekor merah Mas Rudi no ekor biru ekor biru notanya berapa nih Mas Rudi harganya Pirodi 7575 ya terima kasih nah ini teman-teman ya harga puluhan ribu serasa punya harga burung jutaan ya karena kalau kita pantau dari suaranya juga persis seperti cunggok juga teman-teman kalau lagi recet jadi ini alternatif untuk teman kicomania yang pengen OCH nya ada masalah dari recetan tembakan seperti cunggok nah ada juga nih tinggal pakai dari alternatifnya untuk sepah raja sepah raja ekor merah teman-teman harganya selain sepah raja ya puluhan ribu berlanjut ke teledekan laut untuk yang kelaminnya jantan kalau untuk nota berapa nih Mas Rudi seratus sembilan puluh seratus sembilan puluh ribu teledekan laut Oke stok tersedia kurang lebih ada dua ekor yang jantan di satu di luar Oke jadi selain dari yang kelamin jantan teman-teman ada juga untuk yang kelamin betina ya teledekan lautnya betinanya berapa Mas Rudi betinanya 6060 ribu teman-teman untuk betina dari teledekan lautnya di atasnya terpantau ada jenis burung masran jing-jing batu kalau untuk mata perekor kena berapa Mas 35an 35 ribu saja teman-teman ya untuk jing-jing batunya dan terpantau ada jenis burung beju kembang untuk kita pantau juga aman nota perekor kena berapa Mas Rudi sama-sama sama baik ini dicampur sama teledekan mini Oh teledekan mini berapa nih Mas Rudi itu 6565 ribu saja teman-teman dari teledekan mininya bergeser ke atas terpantau ada rowo-rowo mini dan untuk mata perekor dibanderol berapa Mas Rudi 4040 ribu teman-teman dari ada banyaklah banyak ya banyak baik untuk sampelnya saja teman-teman ya dan bergeser ke sebelah kanan ada teledekan gunung ini stok hari ini juga lagi aman nih teman-teman banyak pilihannya ya kalau untuk nota perekor berapa Mas Rudi 275 275 kelamin jantan teman-teman ya silahkan yang lagi cari tinggal langsung berapa dan dipantau saja dibawahnya kita pantau ada burung masran handal dari rambatan Doraemon teman-teman ya nah ini menurut informasi badan perburungan Pramuka ya katanya ini lagi susah ya Mas Rudi ya di pasaran ini lagi susah nah ini lagi masuk susahnya nih teman-teman dari jenis burung rambatan Doraemon jadi hari ini kita review terpantau tersedia di kursi Mas Rudi barangkali yang lagi cari silahkan tinggal langsung berapat ya kalau untuk nota berapa sih Mas Rudi set untuk sekarang 130 130 untuk saat ini di harganya dibanderol 13 teman-teman yang jenis rambatan Doraemon dan harga pun masih bisa dineko Oke selengkapnya kita perlu geser pantau dari teledekan biru untuk yang kelamin jantan kalau untuk nota perekor kena berapa Mas Rudi 85.000 teman-teman dari teledekan biru stoknya banyak stoknya aman ya banyak banget Oke banyak banget untuk sampel saja dan kita bergeser kebawah terpantau ada jenis burung kopsi kalung atau kopi-kopi ya kopi kalung teman-teman sebutan lainnya kopi kalung salah satu burung masran juga nih kalau nota berapa Mas Rudi 50.000 saja teman-teman dari kopi kalung Nah sekarang kita pantau untuk jenis burung gelatik batu kalau untuk nota perekor kena berapa sih Mas 40 40-an baik untuk gelatik batunya ya dan di atasnya terpantau ada stok dari jenis burung apa nih Mas nih sikatan emas ya masih trotol ya Mas Rudi trotol ada banyak trotol Oke ada banyak nih teman-teman kalau untuk nota berapa Mas 85 85.000 dari sikatan emasnya teman-teman kita bergeser ke burung jongkangan terpantau ada jongkangannya ya Nah ini untuk jongkangan ada dua varian teman-teman di depan layar kamera ini notanya cukup 20.000 Mas Rudi ya Oke ini karena ada kekurangan teman-teman ya Cuma rizek ringan Om rizek ringan saja kaki bagian sebelah kiri ini teman-teman nih melar ya Oke melar kenapa nih Mas Rudi ya itu kesleyo Om habis menangkut salah di malam sama anak-anak pasar Oke kalau untuk yang normal-normal berapa nih Mas Rudi ini 70.000 70.000 ya teman-teman dari jokangan pilihan pelamin jantan ya buat teman Kicomania yang dicari untuk PK juga tersedia dan ini untuk yang pelamin jantan pk-nya sentet kembang teman-teman untuk harga dibanderol 45.000 dari pk-nya teman-teman bergeser ke pelan bukit teman-teman untuk informasi ya hari ini stok pelan bukit lagi aman juga di kiosnya Mas Rudi untuk kita perekor dibanderol berapa Mas 65.000 nanti untuk saya melihat saja teman-teman ya sebelah kanannya ada pelan bukit semak perekor berapa Mas 25.000 saja ya kalau udah kacor enak banget ya Mas dari sini pulang semaknya sok aman juga teman-teman ya dari pelan bukit semak dan terpantau disini ada mantenan gunung teman-teman kalau untuk mantenan gunung perekor pernah berapa nih 100 ribuan teman-teman ya jadi mantenan gunung ini mau warna merah mau bondol mau mulus mau betina mau jantan agaknya sama ini untuk sampelnya saja dan kita bergeser di sebelah kirinya ada burung pentet ini stoknya ada satu mengembang pentet notanya berapa Mas 85.000-an teman-teman ya pentet yang bondol yang mulut juga tersedia ya di atasnya Oke notanya berapa kalau yang mulut 120 untuk yang mulut teman-teman ada satu bondol di atas itu blankon kepalanya blankon tapi ya itu harganya 100-100 juga Oke jadi ada yang bondol tapi blankon teman-teman makanya 100.000 nanti tinggal berapa dipakai ya kalau ya klik lagi untuk menambahkan dari mantenanya dan selengkapnya teman-teman kita berlanjut ke pelatuk bawang ya Nah stok pun aman teman-teman dari pelatuk bawang ada jantan ada betina notanya berapa Mas Rudy 100 sekat pelanang yang jantan kalau yang betina berapa terolak 12 12 oke 120 untuk betina yang jantan 150.000 istoknya tersedia teman-teman ya cuma untuk jenis pelatuk bawang ini sukanya ngumpet di atasnya terpantau ada jalbo stok juga lagi aman untuk jenis burung jalbonya rekornya berapa Mas Rudy 50 50 ribuan teman-teman dari jalbonya ada juga juga dari jenis burung bayeman ya atau sisak daun dan untuk notap rekor berapa Mas 50 50 baik untuk bayamannya teman-teman di atasnya teman-teman ada jenis burung curucukan ya terus kenapa-apa nih 30 30-an ambil dua 25 ambil dua 25 teman-teman dari curucuk hanya bergeser ke jenis burung kecil ada kemadi gunung teman-teman ya jenis burung cabai-cabai nyami untuk yang kemadi gunungnya dan untuk notap berapa nih Mas untuk yang trotol bentan ada satu 65 65 yang hijauannya 35 yang hijauannya 35 baik dan di atasnya terpantau ada jenis burung mugimaki nih teman-teman yang jantannya Mas Rudy itu apa tuh luang larang buang itu ha ha oke kalau untuk mata kenapa-napa nih ah itu 45 45 aja ya untuk mugimakinya teman-teman silahkan yang lagi cari ada juga dari jenis burung toet atau mureyirian teman-teman terpantau untuk stok ini ada yang gondol dan ada yang bukung teman-teman ya ini nge-plash karena oke kita coba pantau disini nah tampilannya seperti ini jadi untuk notap rekor cukup dibanderol 70 ribuan saja teman-teman ini yang terpantau seperti mulus kayaknya bukung ya baik Mas Rudy Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah pantau buat stok yang tersedia dan terima kasih Mas Rudy ya selalu Mas Rudy semudahkan urusannya dilancarkan Rizky dan kiosnya ini menjadi rekomendasi untuk para teman-teman harga yang terjangkau kualitas mantul dan amanah ya terima kasih Mas Rudy Assalamualaikum Waalaikumsalam baik teman-teman sampai disini dulu untuk informasi bastok burung yang tersedia di kiosnya Mas Rudy Pasar Burung Pramuka ya kita pantau banyak beberapa jenis burung untuk masarannya tinggal langsung rapat dan dipantau pemesanan lanjut di halo halo saja nomor kios kita contohkan di deskripsi kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh